Intro Hai itu dia tadi pemirsa yang hobi-hobi yang bisa membuat tubuh kita sehat dokter Eklah dan juga bahagia Salah satunya dance, ada dance juga, terus tadi ada juga fotografer ya Fotografer berkebun, memasak Masak juga, nah satu lagi dokter, hobi yang sehat, makan Namakan Jerwan, sehat apa enggak ya? Kita lihat dulu tayangan berikut ini Terima kasih sudah menonton! 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 asam urat, asam urat tinggi atau hiperurisemi. Nah, memang benar-benar untuk pemirsa semua yang hobi mengkonsumsi jarawan, memang harus hati-hati konsumsinya. Seberapa sih bolehnya? Kadang gitu. Dan misalnya kita makan hati ayam, ya hati ayam satu cukup. Tapi enggak ada teman-teman yang lain. Satu itu satu kan bisa? Kan di satu pasang ya? Kan bisa kan sebelahan gitu ya? Satu hati ayam itu kan sekitar 100 gram. Cukup, segitu aja. Kalau misalnya kita mau makan, ya tadi si usus, ya paling satu, satu tusuk aja cukup. Nah, tapi tetap harus diimbangi dengan yang lain. Kolesterol tadi ternyata bisa dihambat penyerapannya dengan banyak serat. Jadi kalau kita makan buahnya banyak, kita imbangi dengan makan sayurnya, ya mudah-mudahan penyerapannya bisa berkurang. Satu jujur, satu jujur. Nah, oke. Dokter, katanya kalau jarawan tidak diolah dengan baik dan benar, dapat mengakibatkan infeksi parasit. Tapi jangan lebih jawab, dokter. Baik. Nah, penasaran nih yang suka jarawan, saksikan setelah yang saturnya. Nah, pemirsa, itulah penyakit komplikasi akibat asam urat. Dan berkaitan dengan tadi, pertanyaan yang belum terjawab, dokter. Katanya, jarawan dapat meningkatkan asam urat, fakta atau mitas. Itu betul. Tadi sudah dijawab, dokter. Jelas bahwa... Oh, sudah dijawab, ya? Jadi aku bilang tadi hati-hati. Makanya jangan terlalu banyak untuk jarawannya. Benar. Yang belum dijawab adalah soal infeksi parasit, intas. Iya, iya, ser. Mengolah jarawan dengan yang tidak baik, tidak mencuci dengan benar, dapat menyebabkan infeksi parasit. Fakta atau mitas, dokter? Itu juga lagi-lagi jawabannya adalah fakta, pemirsa. Jadi, si parasit, ya kita tahu biasanya cacing ya, cacing atau telur cacing, dok. Biasanya memang dia ada di sauran cerna hewan. Ya kan, kemakan lewat makanan. Misalnya di hewan sapi, di ayam, atau bahkan di babi itu suka masuk parasit. Nah, jika kita mengkonsumsi internal organsnya tadi, ya, tapi masaknya enggak mateng, atau aku suka makan setengah mateng, itu hati-hati. Justru Anda bisa rentan terkena parasit yang ada di dalam jerawan tadi. Wow, serem ya? Malah menyebabkan penyakit macam-macam, dok. Makanya untuk, kalau memang ya kita, sekali-sekali tadi saya bilang mengkonsumsi jerawan, harus benar-benar mateng ya, pemirsa saya. Enggak boleh setengah mateng ya. Enggak boleh setengah mateng. Semoga bisa telur yang setengah mateng ya, dok. Betul. Tapi dok, untuk steak yang misalnya riri itu gimana, dok? Iya, dok. Iya, sebenarnya akan lebih berisiko terkena, apa namanya, parasit-rasit ya? Ya, memang. Makanya biasanya saya anjurin untuk orang-orang, misalnya kita lagi tidak fit banget, badan lagi flu, atau sekeliling kita lagi flu, lagi enggak seger, makannya pokoknya harus mateng deh. Jangan coba-coba deh, makan yang setengah mateng dulu, gitu. Saya tuju, saya tuju. Itu bahaya, dokter ya. Dan dokter ini juga nih, ada fakta dan mitos yang berikutnya. Konsumsi jerawan kurang baik bagi kesehatan pencernaan. Ini fakta atau mitos, dokter? Ini kayaknya dalam segmen ini, semua jawabannya adalah fakta. 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 Ya, tadi intinya jelas, bahwa semua internal organs tadi, segerawan tadi, mengandung tinggi lemak yang pertama. Ya kan, tinggi kolesterol, tinggi asam urat. Ya, itu sebenarnya semua akan menimbulkan beban bagi saluran cerna kita. Istilahnya lemak, terutama lemak yang tinggi, itu memang paling sulit untuk dicerna. Terutama untuk lambung nih. Jadi paling terakhir, justru yang pertama paling kita cerna adalah karbohidrat, protein, dan terakhir ada lemak. Nah, tadi kebayang nggak dong, kalau kita makan jerawan dalam jumlah yang banyak, yang besar, ya kan, sehingga susah dicerna sama saluran cerna kita, biasanya apa? Keluhannya kembung. Ya, keluhan yang paling pertama kembung, blotet, begah. Begah, ya benar. Begah tuh rasanya apa ya, kayaknya penuh, nggak nyaman. Nah, itu. Jadi memang beban sekali bagi saluran cerna kita. Balik lagi, harus sedikit doang. Bolehnya. Oke, jadi masih boleh tapi sedikit. Nah, tadi kan dokter bilang sebenarnya jerawan ini masih ada nutrisinya. Betul. Nah, gimana nih dokter tipsnya untuk mengkonsumsi jerawan supaya masih dapat mendapatkan manfaat nutrisinya? Ini good question, karena seorang Indonesia itu susah sekali kalau dibilangin tanpa jerawan. Ya, biasanya tetap deh nawar dok, boleh nggak masih makan jerawan? Oke, karena kita menimbang-nimbang plus minusnya, misalnya Anda pemirsa masih mau mengkonsumsi jerawan, pastikan dalam porsi yang tadi secukupnya. Mungkin untuk ati, usus, babat, paling banyak 100 gram per satu kali makan. Nah, total semua dokter? Iya, cuma satu doang ya, boleh dok? Bukan 100-100-100, jadi 500 gram, jangan ya dok? Jadi total semua 100 gram. Betul. Nah, harus dilengkapi dengan seratnya tinggi. Intinya apa? Serat tadi akan mengurangi penyerapan kolesterol dari jerawan tadi. Ya, jadi makan misalnya, ya ada ati, atau tadi ada usus tadi, ada jerawan, sayurnya yang banyak. Gitu. Ya, sayur-sayur hijurnya yang banyak. Jangan tambahan-tambahannya yang banyak. Jadi nanti nggak seimbang makanan kita. Setuju. Jadi bijaklah ya, bukan kita melarang, tapi bijaklah dalam memakan atau secukupnya memakan jerawan. Betul. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget ya, mudah-mudahan pengirsa disini lebih bijak lagi dalam memilih makanan, terutama jerawan. Nah, supaya lebih bijak lagi dokter Eklos, jangan lupa terus saksikan hidup sehat, setiap Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di TV One. Jangan khawatir bagi Anda yang terlewatkan, bisa saksikan di halaman tv1news.com. Oke, saya Dr. Eklos. Saya Intan Somerina, kami pamit. Indonesia, hidup sehat.